Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan tutorial cara membuat speedboot dengan model gas bottom boot kali ini kita akan membuat kursi bagian belakang 2 biji kanan kiri dan bagian tengah kursi sekaligus untuk tempat kaca sebagai model speedboot gas bottom bootnya kita mulai dari tempat duduk di belakang jadi kita buat seperti ini kurang lebih tingginya 32 lebarnya 35 nanti diatasnya kita akan tutup dengan papan kayu sebagai tempat duduknya dan kita buat seperti ini kita buat seperti itu dengan cara memotong kemiringannya seperti itu dan nanti kita akan lem dan disekrup dari luar dari luar sini dan bagian sana di line semua seperti juga ini bagian tengah ini ukurannya juga sama 32 cm tingginya lebarnya mengikuti lebar body speednya kalau dari letaknya kita membuatnya mulai dari sini ini adalah tengah dari dasar speedbootnya kita akan membuat mengarah ke belakang supaya kita mendapatkan posisi yang lebih rata bagian bawahnya supaya pada saat digunakan gas bottomnya itu tidak muncul gelembung udara kaca yang kita miliki pada bagian satu itu ukurannya 35 x 55 jadi kali ini kita akan membuat lebarnya ini bagian dijadikan menjadi 33 jadi kita kurangi 2 cm supaya nanti kaca itu berada pada kayu sedalam 1 cm kanan kiri seperti itu juga lebarnya panjangnya kita buat kacanya kan 55 jadi kita buat menjadi 53 seperti itu jadi ada 2 cm untuk meletakkan kaca kita bagi kanan kiri 1 cm 1 cm seperti itu selanjutnya ini ukuran sudah kita buat dan kita sudah tandai semua pakai pensil letak-letaknya dan kita akan bongkar kita copot di satu persatu selanjutnya kita akan lem selamat menikmati kita akan membuat lubang kecil disini kurang lebih 12 mili itu untuk menaruh lubang pembuangan air jadi kita buat dari selang air kita lihat hasilnya seperti itu kita akan pasang selang seperti ini bagian dasar saat ini kita akan mengelem bagian-bagian papan ini yang akan kita tempelkan di bodi speedbootnya pertama kita buat dulu lemnya dengan cara seperti ini adalah resin resinnya kita tuang seperti ini sampai ukurannya bisa kita lihat dari bulatan yang ada di triplek misalkan kita buat seperti ini ini lem mudah kering jadi harus membuat sesuai keperluan nanti kalau kurang buat lagi daripada lem terlanjur mengeras karena terlalu banyak waktu membuat kita tutup dulu selanjutnya kita tambahkan hardenernya dengan cara seperti ini kita tuang di sebelahnya dan kita lihat bulatan yang antara ini dengan itu kurang lebih hampir sama seperti ini karena kalau hardenernya ini terlalu sedikit lama kering terlalu banyak cepat kering jadi harus pas-pas jadi kita lihat hasil bulatannya kurang lebih bulatannya sama bisa dibilang ini sudah tepat 1 banding 1 baru kita aduk seperti ini seperti ini Sampai tercampur rata Warnanya menjadi putih Seperti ini Kalau iklem ini digunakan langsung Pada permukaan Yang rata Kita cukup dengan tipis-tipis Karena sedikit Mudah meleleh Jadi kalau permukaannya Agak kasar Itu kita tambahkan Serbuk kayu Jadi seperti ini Serbuk kayu yang Sudah kita Kayak Lembut sekali Kita ambil sebagian-sebagian Tidak usah langsung semua Sesuai keperluan Contoh seperti ini Contoh seperti ini Ini posisi tempat duduk Sudah kita pasang Jadi menggunakan lem Jadi menggunakan lem Seperti ini Jadi kita lem semuanya Seluruhnya Dengan model seperti ini Dan bagian bawah Dan bagian bawah Samping kanan-kiri kita belikan selang Sebagai jalan air Sebagai jalan air Untuk terlihat Lubang warna biru Sebagai jalan air Untuk membuang air bagian depan ke belakang Ini bagian Untuk plus bottomnya Kita double Seperti ini Karena kita memerlukan Dudukan untuk Memasang kaca Jadi perlu ketebalan Selanjutnya Kursi bagian belakang Sama Kita lem Semua dengan body Kita scrub juga Dari luar Seperti ini Selanjutnya Kita sudah olesi Dengan Atau kita lapisi Dengan Epoxy Dicampur dengan Kalsium Atau Bisa juga dengan Pelamir kering Serbuk pelamir Kita campur epoksi Seperti itu Selanjutnya Kita akan memberi warna Pada Kayu ini Untuk Membuat Lebih Bersih Cantik Dan Tahan air Terima kasih telah menonton